Pendidikan mendengar di Manasah Matalin Hukala, Kajian Pati, Jawa Tengah yang diasuh oleh Tiaji Haji Muhammad Ahmad Sahal Mahfud, Wakil Lois AM, PBN Udayode 1994-1999, pernah menjadi satri di Kesantren Masjidu oleh Ceboleh Kajian Pati, memperoleh gelang sarjana di Papugas Syariah Mumpia, Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab Jakarta. Pernah mengenang pendidikan di Sekolah Tinggi Filsafat Bia Karyan, setelah menyelesaikan gelang master di bidang agama di Universitas Pasteur, beliau melanjutkan program doktoral di Universitas Harvard, Amerika Serikat. Kiyai Haji Ulu Aksar adalah pernah menjadi Ketua Rangkestan Lembaga Kajian dan Pengembangan Subandaya Manusia dan Ratu Ulama Jakarta, sekaligus menjadi staff peneliti di Institut Studi Arus Informasi Jakarta, serta Direktur Program Indonesia Conference of Religion Peace. Kiyai Haji Ulu Aksar Adalah di jabat sebagai Ketua Divisi Pusat, Pengembangan Strategi dan Kebijakan Temurus Pusat Partai Demokrat Masjid Jambatan Ketua Umum Anas Urbani. Saya berada di jabat sebagai Ketua Dr. Kiyai Haji Ulu Aksar Adalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Saya juga pernah mengalami pengalaman seperti yang dialami oleh para orang tua yang hadir pada hari ini Yaitu menyaksikan anak-anak kita menyelesaikan pendidikan S1 dan menikuti bisnis Saya merasakan betapa bahagianya kita sebagai orang tua melihat anak-anak kita bisa melewati salah satu tahap penting dalam hidup mereka Yaitu menyelesaikan pendidikan pada anak-anak S1 Itu pengalaman yang luar biasa Mungkin pengalaman yang berikutnya yang luar biasa Belum pernah saya alami Yaitu kalau menyaksikan anak-anak kita nikah Mungkin itu juga membahati Seperti saya belum pernah mengalami Nanti ada yang ditawari menjadi penentunya Jadi saya tahu betapa orang-orang tua pada hari ini merasakan kebahagiaan yang luar biasa Dan saya tahu mahasiswa-mahasiswi yang hari ini sedang diwisuda Pasti juga merasakan kebahagiaan yang luar biasa Anda semua adalah salah satu dari sedikit penduduk Indonesia yang beruntung bisa menyelesaikan pendidikan S1 Jumlah penduduk Indonesia yang bisa atau yang berhasil menyelesaikan pendidikan S1 Itu jumlahnya dari sekitar 280 juta penduduk Indonesia Hanya sekitar 4,6% Hanya 4,6% Anda hari ini adalah salah satu dari 4,6% Sedikit sekali, tidak cukup banyak Oleh karena itu syukurilah kesempatan ini Syukurilah anugerah Obo ini Karena tidak semua bangsa Indonesia bisa mendapatkan anugerah seperti yang Anda menikmati hari ini Beruntung Dan selamat Anda semua bisa menyelesaikan pendidikan pada level S1 Tidak penting etikan IPK-nya berapa Tidak penting Karena kalau sudah ada di masyarakat itu tidak penting IPK-nya Kalau Anda bertanggung ke rumah seseorang tidak akan ditanya IPK-nya berapa Yang diketahui hanya Anda tudusan setahil Belak Tidak akan ditanya Kalau Anda pasti akan melamar atau dilamar seseorang juga tidak akan ditanya IPK-nya Saya yakin IPK-nya berlaku kehidupan ini Dalam kehidupan sehari-hari yang dikhidmat adalah Apa yang Anda sumbangkan kepada masyarakat Apa yang Anda lakukan di dalam kehidupan sosial Apa yang Anda tunjukkan sebagai prestasi Anda Itulah yang akan dilihat oleh masyarakat Ada IPK akademis Ada IPK sosial IPK akademis itu penting Saya tidak mengatakan tidak penting IPK akademis itu bagus itu Tetapi IPK akademis hanya berlaku di dalam perbuangan akademis Begitu Anda terjun ke masyarakat Maka yang dilihat oleh masyarakat adalah IPK Anda di dalam kehidupan sosial Apa yang akan Anda sumbangkan di dalam masyarakat Apa yang Anda kerjakan bagi orang lain Apa yang Anda kontribusikan bagi bangsa ini Itulah yang akan menentukan IPK Anda Ada IPK yang lain yaitu IPK di mata Allah subhanahu wa ta'ala Itu lain-lain Ada IPK di mata Allah subhanahu wa ta'ala Itu juga jauh lebih penting dari seluruh IPK-IPK yang lain Saya tidak tahu seperti ini Sebetulnya untuk mengerai hatinya para mahasiswa mahasiswi Yang kebetulan itu IPK yang tidak terluka Dan saya yakin jumlahnya lebih banyak Lebih banyak Jadi IPK yang penting yang harus Anda perhatikan adalah IPK Anda di dalam masyarakat Dan IPK ini jauh lebih susah dicapai dan dirai dibandingkan dengan IPK ini Karena IPK sosial ini membutuhkan kerja panjang kali Dan IPK ini bisa naik turun Seseorang yang IPK sosialnya tinggi Tiba-tiba jatuh mendadak Karena kesalahan yang sangat sederhana Bisa Ada seseorang yang selama hidupnya mungkin IPK sosialnya rendah Tetapi karena suatu pekerjaan dan kontribusi dia Dalam masyarakat yang begitu berharga Kemudian di depan Begitulah Kehidupan sosial Para wisudawan dan wisudawati yang saya cintai Saya ingin bicara sedikit tentang tema yang diberikan kepada saya Untuk korongasi ilmiah pada hari ini Yaitu Bagaimana mencetak SDM-SDM unggul Untuk memasuki era saat ini Yaitu era yang disebut dengan era digital Para ke diri dan kabirat wisudawan-wisudawati yang saya cintai Yang saya merupakan Salah satu ciri khas penting Era di mana kita hidup saat ini adalah Adanya perubahan yang berusaha Ini adalah karakter zaman ini Ada seorang sosiolog besar Inggris Yang mungkin sudah anda kenal namanya Yaitu Profesor Anton Gitter Dia menggambarkan dunia di mana kita hidup saat ini Sebagai dunia yang bergerak latih Pencang sekali Run away world Run away world Dunia yang latih tepat sekali Kenapa dunia sekarang disebut sebagai run away world Karena dunia ini berubah di dunia sepat sekali Oleh karena itu pendidikan di dalam dunia seperti ini Juga berubah karakternya Sifat-sifatnya Tabeatnya Naturnya Itu berbeda Dengan pendidikan pada era saya Atau pada era Abi Doktor Tensuan Berbeda sekali Pendidikan di dalam era yang seperti ini Ditandai dengan Ciri-ciri tertentu Pendidikan di dalam era yang ditandai dengan perubahan yang cepat ini Ini karakternya adalah Pendidikan yang tidak menekankan kepada Spesialisasi yang spesifik Sekarang ini ada suatu kecenderungan global Orang yang pintar di dalam satu bidang Itu cepat kehilangan terlepas Karena dunia berubah begitu cepat Kalau anda ahli di dalam satu bidang Kemudian bidang ini tidak dibutuhkan lagi Karena perubahan zaman yang lebih cepat Maka anda tidak lagi relevan dalam bidang kecenderungan Oleh karena itu orientasi pendidikan modern saat ini adalah Bukan menciptakan orang-orang yang ahli di dalam bidang tertentu Secara spesifik Pendidikan sekarang ini Bukan mengandalkan spesialisasi Tetapi pendidikan yang memberikan kepada Para mahasiswa Para calon Pendidikan ini Kemampuan untuk berada pas Kemampuan untuk takayu Yaitu Yaitu menyesuaikan diri dengan perkembangan yang begitu cepat Ini ciri pendidikan sekarang Oleh karena itu Pendidikan modern yang berkembang saat ini Visinya adalah Menciptakan manusia-manusia yang agak Kalau anda pintar di dalam satu bidang Misalnya bidang ekologi syariah Pendidikan Islam Atau ahli di dalam bidang dakwah Misalnya Bagus Anda punya Tastus Atau keahlian dalam bidang tertentu Tetapi Keandian ini Itu Kadang-kadang Kalau terlalu spesifik Bisa kehilangan Relevansi Karena perubahan yang begitu cepat Karena sekarang ini ada Bidang-bidang pekerjaan baru Yang muncul terus Yang bahkan belum ada fakultasnya Atau proginya Ada perkembangan tinggi Itu banyak sekali Kemampuan perkembangan tinggi untuk mengejar perubahan ini sangat terbatas Sangat terbatas Perkembangan di dalam masyarakat begitu cepat sekali Karena itu Fisi pendidikan modern sekarang ini justru Orientasinya bukan menciptakan manusia spesialis Tetapi manusia yang Mempunyai kesiapan untuk beradaptasi dengan banyak situasi Lalu apa yang dibidikan Diajarkan kepada manusia-manusia yang menggerak cekati Dalam visi pendidikan baru Yang diajarkan adalah Kemampuan untuk mengalah Kemampuan untuk membaca situasi Dan kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat ketika menghadapi situasi tersebut Ini yang paling penting skill sekarang ini Kemampuan untuk membaca situasi Merespon situasi secara tepat dan mengambil keputusan Karena situasi begitu cepat berubah Maka kemampuan ini juga harus hadapi Tidak boleh kemampuan ini bersifat terlalu terbatas Terlalu spesifik Terlalu spesialis Tidak boleh Kemampuannya ini Kemampuannya ini harus kemampuan yang sifatnya unuh Dan sifatnya adalah Mengajari seseorang untuk Berpikir dan bertawar secara logis dan secara hebat Para wisudawan dan wisudawati yang saya hormati Ciri kedua pendidikan sekarang ini adalah Dan ini makin sering terjadi dalam kehidupan modern Ciri kedua adalah Tidak ada hubungannya antara apa yang anda pelajari Di kampus dengan apa yang nanti anda kerjakan dalam masyarakat Jadi Jadi Ini mungkin apa yang saya kemukakan ini Akan dokus juga Kalau dikatakan kepada mahasiswa-mahasiswa baru Tetapi tidak apa saya katakan kepada mahasiswa yang sudah lulus pada hari ini Sekarang ini ada kecenderungan Apa yang dikerjakan oleh seseorang paskan kuliah Dengan apa yang mereka pelajari di dalam ruang kuliah Itu Tidak nyaman Tidak ada hubungannya Disconnected Ada orang yang belajar pertanian pekerjaannya perbankan Ada orang yang belajarnya syariah Justu malah bekerja di perusahaan Apa Pertambangan Ada orang yang pendidikannya adalah sastra Inggris Bekerja di dalam sektor jurutalistik Ada orang yang belajar A pekerjaannya B Itu banyak sekali Banyak sekali sekali Oleh karena itu Ini kasih hati saya kepada para Wisudawan dan Wisudawati Jangan berpikir bahwa Kalau anda Kalau anda belajar misalnya ilmu tentang pendidikan Islam Lalu nanti setelah itu akan anda akan bekerja di bujang itu Jangan Jangan Tentu saja kalau orang itu bekerja secara linier dengan ilmu yang dipelajari di dalam ruang kuliah Tetapi kecenderungan semacam itu makin jarang Makin jarang sekarang Kenapa? Karena sekarang ini kita melihat dunia yang berbeda Dunia di mana kita hidup saat ini adalah dunia yang terus menciptakan jenis-jenis pekerjaan baru yang begitu banyak Begitu banyak Oleh karena itu Ini sekaligus ya Sekaligus bagi teman-teman yang lulus hari ini Ini sekaligus juga merupakan sesuatu yang menggembirakan Karena lapangan pekerjaan bagi anda itu banyak sekali Banyak sekali Banyak sekali Oleh karena itu Zaman di mana kita hidup saat ini Itu sering disebut dengan zaman yang diandai dengan adanya disrupsi Apa itu disrupsi? Disruption itu artinya Sesuatu yang menggambung tatanan yang sudah normal dan lazio Selama ini orang kalau belajar ilmu syariah Maka kalau sudah selesai belajar di ilmu syariah Kemudian menjadi hakim Menjadi penghulu kaupah Mengawinkan orang-orang Itu biasanya begitu Tapi jangan berpikir begitu lagi Sekarang ini lapangan pekerjaan itu makin berkembang dan makin luas sekali Yang dibutuhkan bagi anak-anak sekarang ini adalah kreativitas dan imajinasi Kreativitas dan imajinasi Anda kreatif melihat situasi Cerdas melihat peluang Dan anda punya imajinasi Punya mimpi Punya bayangan Yang tidak hanya dibatasi oleh Jenis ilmu yang anda pelajari di dalam ruang pekerjaan Bapak ibu dan saudara-saudara sekalian Salah satu problem pendidikan luar air Termasuk yang kita hadapi di Indonesia ini adalah Imajinasi ini sering dibunuh Justru di dalam lembaga pekerjaan Ini problem Kita mempunyai anak-anak Ketika anak-anak ini belum masuk sekolah Itu imajinasinya tinggi sekarang Begitu sudah masuk sekolah Imajinasi mereka ini kadang-kadang dibunuh Nah ini masalahnya Padahal menjadi manusia modern sekarang ini Mengbutuhkan imajinasi yang tinggi Kalau imajinasi ini hilang Maka anda tidak akan bisa Memanfaatkan peluang-peluang yang begitu banyak Di dalam kehidupan anda Para hadirin dan hadirin Para bisudawan dan bisudawadi yang berhenti baik Kalau di Amerika itu ada semacam joget Ada selorong Yang punya dan punya punya Tapi ini jangan tersebut Terutama para dosen Orang-orang yang IPKnya tinggi Yang canda Tentara akademis Itu nanti umumnya Menjadi dosen atau periser Itu yang cerdas Ini di Amerika ya Saya tidak tukar masalahnya Yang pintar dan cerdas Menjadi dosen dan peneliti Yang agak cerdas Itu menjanji pengusaha Yang kurang cerdas Menjadi politik Mohon maaf Mohon maaf Dengan transek dari Atau perjalanan Dia akan melakukan S2 S3 Melanggar ke video time Peneliti dari proletor dan seterusnya Jadi yang cerdas Yang agak kurang cerdas Tidak terlalu pilih untuk daftar S2 Gak berani dia Lalu dia memutuskan Bisa Yang tidak cerdas sama sekali Peluangnya tidak ada Peluang paling terbuka Karena paling politik Masuklah kesana Nah ini anak-anak Yang kurang cerdas ini Mereka ini memang kurang cerdas Karena itu tidak menjadi dosa Dan menjadi peneliti dan profesor Tetapi para pengusaha Para politik ini Begitu mereka sukses Para pengusaha Mereka memiliki perjalanan di rumah sakit Perusahaan Lalu nanti kalau sudah berdiri perusahaan ini Mereka akan ngambil orang-orang pintar ini Untuk menjadi pekawe Jadi kesimpulannya Orang-orang yang pintar ini Akan menjadi pekawe Dan orang-orang yang akan kurang cerdas Kira-kira begitu Begitulah faktanya hidupan Dan inilah keadilan ilahi Sebetulnya Karena kalau semua Keuntungan dan privilege Dalam kehidupan ini Dinikmati oleh Orang-orang yang IPK-nya tinggi Maka Ya Maha Allah Kasian Yang IPK-nya rendah Tidak kebagian Allah Maha Azim Allah Maha Bijaksana Yang kurang pintar Yang IPK-nya rendah Diberikan peran Yang pintar Diberikan peran Yang tidak pintar Tidak diberikan peran Segitu langkah Dilan-dilan Oleh karena itu Para Wisudawan dan Wisudawati Jangan Kudus asal Jangan Kudus asal Yang Menentukan Langkah Kehidupan Anda Ke depan Adalah Kemampuan Anda Untuk Merai IPK Yang baik Di dalam Kehidupan Anda Yang terakhir Kalau kita Telah Kalau kita baca Teori Berdindikan Di dalam Tradisi Para ulama Denama Kita Di masalah Karena ini Sekolah Di agama Islam Menjuri Maka Saya ingin Mengajak Anda Juga Merujuk Kepada Tradisi Keilmuan Yang dibangun Oleh para ulama Supaya Kita Tidak Terputus Dari Tradisi Kita Para Wisudawan Dan Wisudawati Tradisi Yang Sangat Penting Dan Ini Sudah Banyak Dilumahkan Oleh Umat Islam Sendiri Tradisi Yang berkembang Di kalangan Para ulama Kita Adalah Yaitu Belajar Dan Mencari Menuntut Ilmu Itu Tidak Boleh Didorong Oleh Meniat Selain Meniat Untuk Memperoleh Ridha Allah Dan Yang Kedua Niat Untuk Mencintai Ini Adalah Ajaran Penting Karena Sarjana Sarjana Kita Para ulama Ulama Kita Di Bahasa Lombok Kalau Anda Belajar Semua Kitab-kitab Yang Ditulis Mengenai Teori Belajar Sama Satu Kitab Sederhana Yang Merupakan Buku Pegangan Di Dalam Teori Belajar Yang Diajarkan Di Seluruh Lembaga Pendidikan Islam Di Seluruh Dunia Ada Kitab Tari Menuntut Tari Kalau Anda Baca Kitab Ini Maka Dibat Pertama Dalam Kitab Ini Ditegaskan Bahwa Menusut Ilmu Itu Tidak Boleh Dilakukan Kecuali Dengan Niat Untuk Liberty Yaitu Untuk Meraih Mendapatkan Ridho Dari Allah Saya Mengisahkan Kepada Anda Semua Pengalaman Yang Pernah Saya Alami Waktu Saya Menjadi Seorang Murid Madrasa Aliyah Di Sebuah Desa Di Daerah Jawa Tengah Sara Guru Saya Itu Di Dalam Pidato Kelurusan Seperti Ini Pidato Kelurusan Mengatakan Hal Menancap Di Dalam Ingatan Saya Sampai Guru Saya Mengatakan Kalau Ada Anak Jujur Saya Yang Belajar Di Madrasa Ini Menuntut Ilmu Demi Ijazah Demi Pekerjaan Saya Doakan Semoga Ilmu Yang Tidak Mampak Wih Bener Sekali Bu Jadi Ajaran Tentang Menuntut Ilmu Semata Mata Demi Allah Itu Ajaran Yang Merupakan Warisah Ilamat Apakah Berarti Mencari Ilmu Tidak Boleh Diniatkan Untuk Mendapatkan Pekerjaan Boleh Tetapi Niat Kedua Ketiga Keempat Kelima Kalau Bisa Kedua Ketujuh Tapi Jangan Menjadi Niat Pertama Karena Begitu Itu Menjadi Niat Pertama Maka Kalau Menurut Al-Ghazali Ulama Besar Dari Abad Ke Sepuluh Mas Yang Merupakan Ulama Paling Penting Di Dalam Dunia Adi Sudah Wajamah Kejahun Islam Al-Ghazali Dia Mengatakan Kalau ada Orang Mencari Ilmu Dengan Tujuan Selain Allah Maka Dikhawatirkan Orang-orang Seperti ini Akan Menjadi Yang disebut oleh Al-Ghazali Berbagai Al-Ulama Usuh Sarjana-sarjana Yang Jahat Kejahun 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 Jadi Al-Ghazali Membedakan Antara Dua Jenis Sarjana Ada Ulama Al-Athirah Ada Ulama Dunia Sarjana-sarjana Yang Mengorientasikan Ilmunya Untuk Akhir Untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ada Orang-orang Yang Mengorientasikan Ilmunya Untuk Kehidupan Yang Dekat Saat Ini Namanya Sarjana Yang Jahat Ulama Usuh Nah Apakah Ini Bermakna Bahwa Orang-orang Yang Belajar Demi Mendapatkan Pekerjaan Lalu Serta Merta Menjadi Ulama Tidak Tidak Tentu Saja Kita Butuh Mengisi Rowongan Lohongan Pekerjaan Karena Itu Adalah Cara Kita Membangun Masyarakat Tidak Tetapi Itu Jangan Menjadikan Sebagai Tujuan Para Wisudawan Dan Wisudawati Yang Saya Hormati Orang-orang Yang Belajar Ilmu Syariah Ini Kata Al-Ghazali Tidak Serta Merta Dia Menjadi Ulama Al-akhir Orang Yang Belajar Ilmu Kejumian Ilmu Fisika Biologi Politik Sejarah Apropologi Sesungguh Sesungguh Tidak Serta Pertama Membuat Menjadi Ulama Dunia Ulama Dunia Tidak Karena Dan Ini Yang Menjadi Kritik Keras Daripada Ibu Bajari Dan Saya Khawatir Kritik Ini Mengenai Kita Semua Yang Di Ruangan Ini Terutama Ada Yang Belajar Setain Melah Uwani Karena Ada Belajar Di Institusi Agama Negeri Kata Al-Jazali Banyak Orang-orang Yang Belajar Ilmu Yang Bersifat Keagamaan Tetapi Sebetulnya Niatnya Adalah Niat Keduniaan Ada Orang-orang Yang Belajar Ilmu Yang Bersifat Keduniaan Tetapi Niatnya Adalah Keakhiratan Ada Orang Yang Belajar Ilmu Fisika Tetapi Di Mata Allah IPK Lebih Tinggi Daripada Orang-orang Yang Belajar Ilmu Keringat Kenapa Karena Dia Mengorientasikan Ilmu Yaitu Ilmu Fisika Untuk Allah Karena Itu Makna Dari Ayat Yang Sangat Terkenal Dalam Al-Quran Innamaya Shallah Min Ibadihil Ulama Innamaya Shallah Min Ibadihil Ulama Orang Yang Takut Yang Khosya Yang Memiliki Sifat Khosya Yang Takut Kepada Tuhan Itu Hanya Ulama Hanya Ulama Karena Rejaksinya Innamah Dalam Masalah Ungkapan Innamah Yudulil Haswil Orang Yang Takut Kepada Allah Hanya Para Ulama Tetapi Ulama Disini Bukan Dalam Pemerhatian Orang Orang Yang Belajar Ilmu Terutama Ilmu Agama Tidak Ada Orang Yang Belajar Ilmu Agama Tetapi Tidak Mempunyai Khosya Ada Banyak Sekali Orang Orang Yang Belajar Ilmu Agama Tetapi Ilmu Itu Tidak Menimbulkan Tidak Melahirkan Khosya Atau Sikap Takut Pada Dunia Terhadap Allah Sifat Tidak Tidak Orang Orang Yang Belajar Ilmu Yang Bungkus Bukan Ilmu Keagaman Seperti Ilmu Yang Tidak Sebutkan Fisika Dan Sifat Tetapi Mereka Memiliki Sifat Khosya Saya Tidak Ingin Pelajar Pelajar Hushlin Pintar Secara Agak Fis Tetapi Tidak Punya Khosya Kepada Orang Saya Tidak Pengen Karena Bahaya Sampai Orang Yang Cerdas Secara Akademis Tetapi Tidak Punya Khosya Kepada Allah Itu Bisa Menjadi Sumber Terusakan Buk Bisa Orang Orang Yang Ilmunya Makin Tinggi Potensinya Untuk Merusak Kehidupan Juga Makin Tinggi Kalau Tidak Disertai Dengan Khosya Kepada Allah Nah Ini Menurut saya Sinti khas Pendidikan Ulama Itu Saya Kepingin Etos Ini Semangat Ini Itu Ada Pada Adanya Khosya Kepada Allah Kalau Dalam Bahasa Inggris Khosya Ini Dengan Ihsan Apa Itu Ihsan Anta Duda Allah Hanya Anna Katarahu Fa Innam Takun Tarahu Fa Innam Huya Saya Ini Sedikit Mengubah Dari Disini Bukan Anta Duda Allah Tetapi Anta Isya Anta Isya Ka Anna Katar Allah Fa Ilham Takun Yaitu Ihsan Itu Adalah Hidup Dengan Kesadaran Bahwa Kita Ini Selalu Melihat Allah Ini Kesadaran Yang Paling Kesadaran Para Wali Wali Yaitu Kesadaran Kita Bisa Melihat Allah Tapi Kalau Kita Tidak Bisa Melihat Allah Minimal Kita Menyadari Bahwa Allah Melihat Kita Dalam Seluruh Gerak Gerak Kita Allah Melihat Nah Ini Yang Disebut Dengan Khosyya Orang Yang Memiliki Ilmu Dan Memiliki Khosyya Dia Akan Membangun Dunia Menjadi Khalifat Khalifat Allah Tetapi Orang Yang Memiliki Ilmu Tetapi Tidak Memiliki Khosyya Dia Bisa Menjadi Sumber Kerusakan Di Muka Saya Tidak In Setah Mencetak Orang-orang Yang Akan Terusak Jumlah Bumi Jadidak Anda Harus Menjadi Orang-orang Yang Membangun Buminya Allah Ini Yang Bisa Saya Sampaikan Semoga Semua Wisudawan Dan Wisudawati Ini Sukses Setelah Keluar Dari Ruangan Ini Bisa Melanjutkan S2 S3 Yang Kurang Pinter Jangan Khawatir Masih Ada Pekerjaan Bagi Anda Minimal Jadi Politis Gak Usah Khawatir Masih Ada Pekerjaan Yang Luas Dan Yang Paling Penting Yang Paling Penting Bagi Kalian Apalah IPK Sosial Itulah Yang Pekerjaan Tingkatkan IPK Sosial Dan Kemudian IPK Anda Terima Allah Subhanahu Wata Mohon Maaf Jika Tidak Terima Saya Tidak Bisa Pantun Mohon Maaf Wa Wafiq Tidak Wafiq Tidak Topik Waduh Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakakatuh Waalaikum 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 Waalaikuni Terima kasih.